Waltakum minkum ummatun yaj'uuna innal khayri wa yakmuruna bilma'rufi wa yanhawna alilmunkar wa ula'ikahumul muslihun. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ingin bertaubat karena sering meninggalkan sholat di masa lalunya? Apakah dibenarkan jika dia mengkodok sholat-sholat yang dulu telah ditinggalkan? Orang tersebut mengkodok sholat yang dulu setelah dia sholat wajib pada waktunya. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan orang yang taubat kemudian dia mengkodok sholatnya. Bahkan ada riwayat Bukhari berbunyi, seseorang telah datang wanita, datang kepada Aisyah r.a dan berkata, Wahai Aisyah, kenapa kami disuruh oleh Rasulullah s.a.w. mengkodok puasa kami dan kami tidak disuruh mengkodok sholat kami? Jadi orang-orang yang pernah berbuat tidak sholat berapa tahun kemudian sekarang taubat, kenapa tidak disuruh ganti sholatnya? Tapi kenapa kalau tidak puasa disuruh bayar puasanya? Orang dua tahun tidak puasa Ramadan, lalu dia taubat. Dia harus bayar dua bulan itu. Kalau Ramadan puasa, kenapa kita disuruh kodok puasa tidak disuruh kodok sholat? Maka pertanyaan Aisyah kepada wanita tersebut, Haruri ini wilayah di Irak, itu penuh dengan orang-orang khawarij. Mereka suka kelompok khawarij ini menisbatkan diri pada Islam, tapi mereka memfonis. Bolehnya mengkodok sholat itu. Bolehnya mengkodok sholat. Jadi kalau 50 tahun tidak sholat, berarti 50 tahun dia harus bayar. Dengan cara habis sholat wajib mereka kerjakan. Berentetan, semampunya. Bisa sholat 100 rakat, ya 100 rakat untuk membayar yang lalu-lalu. Maka ini pertanyaan sudah dilimparkan kepada Aisyah. Kata Aisyah, apakah kamu dari Haruri? Kamu dari wilayah sana itu orang-orang yang suka buat-buat hukum itu? Kata wanita itu tidak. Lalu kebetulan orang dari penduduk Madinah. Maka kata Aisyah, ketahuilah, Begitulah Nabi SAW mewasiatkan untuk mengajarkan kepada kami. Kami disuruh mengkodok puasa kami dan kami tidak disuruh mengkodok sholat kami. Itu hadisnya jelas kok, masalah itu. Jadi Allah Alam tidak ada. Kalau masalah kodok sholat misal, Bapak Ibu ketiduran. Orang tidur malam hari ke bablasan bangunnya jam 6 subuh. Atau jam 7. Lewat waktu subuhnya. Tetap dia kerjakan. Ini bisa dinamakan khobok. Dia kerjakan di luar waktunya. Karena dia ada punya udhul syarijah ketiduran. Tapi pada saat itu, Bukan yang pernah sengaja meninggalkan sholat. Jadi orang kalau sengaja meninggalkan sholat, Tidak bisa lagi ada khoboknya. Dia berdosa dengan itu. Dia tinggal tobat nasuhah. Tapi kalau dia lupa, Dia lupa kelewatan, Ketiduran, Maka ini, Atau pinsan, Kemudian dia baru sadar, Maka ini semua insya Allah, Masalah dalam udhul syarijah, Boleh dikerjakan sama dia. Boleh dikerjakan. Tapi kalau orang tinggalkan secara sengaja, Tidak boleh. Allah Alam itu yang saya tahu ya. Tentu kalau teman-teman ada yang punya pendapat, Mengatakan itu boleh, Dan dia punya dalil, Ya silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya fahamin gitu kan. Dan kita sudah punya dalil yang jelas tadi. Terima kasih.